Ya udah bentar ya, butuh waktu nih. Wendy? Ini bapak kamu ya? Boleh. Wendy? Itu tamukan banyak, ruang tamu pakai AC. Tiba-tiba aku AC mati, dipakai ngecas handphone sama dia. AC ini. Kalau hanya dicabut, gue lagi lamaran, lagi seserahan. Ya Allah kau panas banget. Ibu-ibu alas bedaknya udah pada letak. Tapi belum terjawab, ini sebenarnya ada hubungannya nggak nih sama judi bola yang dilakukan oleh Cepet? Ya, anda kan mau main bola. Ya emang dia, dia saudara saya tapi memang di keluarga saya juga, kalau ngumpul keluarga dia di pojok sendiri. Oh, mojok gitu. Ya emang nggak di... Ah, nyabutin AC. Nyabutin AC tuh. Diatin. Itu kategi lu biar lo main. Iya, kadang-kadang sepatu talinya gue ikat jadi satu, gue ikat mati. Jadi pas, bedoh ayo lo kata main duluan. Iya coach bentar nih, katu saya susah. Kan gitu. Eh, mana si Andika sama si Wen ini? Wey! Ya nggak apa sih Cepet? Dari kecil begini emang udah. Maksudnya nggak sepanget gitu. Harusnya bukan kerjaan gue nih. Cuein dia sama Andika. Tapi ini kita sudah nggak ada waktu lagi. No time to dice. No time to dice. No time to argue. No time to argue. No time to argue. No time to argue. Iya, iya. Menang saya balik ya. Kenapa balik? Ibu saya netip burung darah goreng. Bentar. Cukus-cukus ini dong. Eh, susah emang. Kemana kalau kita mau penyergapan, gimana kalau kita pakai taktik penyergapan gerbek rumah artis? Ah, ini nggak gerbek nih. Berarti tungguin Imsak ya. Gerbek sahur dong. Gerbek rumah artis bukan 80% basa-basi doang. Sama ini. Sama pro-pro nggak tau kalau ada kamera. Ayo, coba baca. Saya udah atur strateginya. Boleh, boleh, boleh. Kita akan menyergap pesantar. Siap. Nah, sini ada peta. Ini kita ada dari Jakarta. Ya. Gimana? Bisa agak kecilan nggak sih? Petanya gede banget. Ini kan kita mau gerbek ini. Tapi kan kita harus melihat dari sisi kacamata dunia. Betul. Helikopter. Helikopter view. Nggak ngerti lu, Sun. Nah, kita di Jakarta nih. Iya. Dan tersangkanya di sini. Sebelah sini. Iya, iya. Berarti harusnya kita dena gedung ya kali komandan. Maksudnya pakai dena kota Indonesia. Ada? Ah, kota, kota, kota. Ini gue ada nih. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kita di sini. Oke. Oke. Penjahat itu adanya di sini. Iya. Nah, sama kita nih. Sebelah-belah doang. Tapi cuma dia agak mati. Gue bisa dikasih tahu. Komandan, saya punya taktik untuk penyergapan gimana kalau Kiki lewat ventilasi udara di atas. Kan dia bisa masuk paralon gini-gini nih. Oh, lu beda. Oke. Kamu bantu saya. Komando semua dari saya ya. Oke, gini. Lo sekarang transfer aja dulu 100 juta. Kemarin 50 juta. Saya 100 juta masukin dulu ya. 100 juta iya. Buat di cendol. Buat di cendol. Oke ya. Thank you, thank you. Waduh. Teman-teman, teman-teman semua. Eh, eh, eh. Budi, Budi, Lukman. Semua dirapiin. Semua dirapiin. Mau ada penggerbekan. Mau ada penggerbekan. Semua barang bukti ditutup. Ditutup. Semuanya dimatiin. Disiram-siram laptop pakai basah semua. Ini semua bawa ke sana, bawa ke sana. Ditematiin. Mau ada penggerbekan. Aduh, terima kasih. Semuanya keluar dulu. Ditosongin. Tarik, 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 tarik. Tarik. Di belomu saya pintunya geser. Bisa ga semua pintu sama-sama geser. Kayak rumah ini dong. Ah, masih bikin lagi. Saya buka. Langsung sergap ya. Satu, dua, tiga. Tadi. Polisi. Kalau tuh lagi? Gue kelihatan. Tengah ngapain disini, komandan. Ada, 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 ada. Iya, sih. Di sini. Iya, sih. Sini, semuanya. Sini, semuanya. Tidak kecil. Tidak buka. Sampai di dalam. Jangan bekerat. Semua tangan di atas. Kaki di bawah. Hei, emang begitu komandan. Ini siapa pimpinannya disini. Pimpinannya. Pimpinannya ga mungkin anak dibawa umur gini pimpinannya. satu 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 kami dari kepolisian lapor Pak kami menduga di sini telah terjadi perjudian online kita bawa semua barang buktinya anda semua di sini pimpinan anda kami tahan ayo bawa maaf ya bukan kopi yang biasanya nyesel gua begadeng semalem sama gue juga begadeng ini ngebela riverpool gua kesel banget semalem bela-belain nonton Manchester United wah sekarang gue dicengin Bang semalem main bola pemain kartu kompat satu sel banget gua lu kalah berarti ya si United kalah masih City ya ya Liverpool mah banyak kan seringan di menangin sama wasit ih ya dia tetap menang meskipun ada salah kok gitu iya kan hancurang itu namanya nah iya ada salah satu pemain Liverpool yang enggak enggak pernah bisa ini dapat kartu merah atau kartu kuning siapa begitu diperibitin kamu salah mani 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 ya oh iya masih ada orang lu ada kita habis begadeng nonton bola semalem M.U. kita gimana lu kalah lu lu menang lu tanya deh Andika deh ntar kalo lu menang ya Liverpool mah menang M.U mah kalah lu kalah lu kalah lu kalah lu kalah lu kalah lu kalah kosong berapa kosong soalnya saya taruhan sama dia kanya Andika Andika yang paham hehehehehehehehe haa worried Liverpool mah menang 2-0 2-0 waa lu berarti ganti lu berarti kerjain semua kerjaan gua ya selama seminggu ya abis lah itu taruhan ih ya tapi saya yang diminipenjara dia yang kerja hahahaha pertarannya gitu iya lu yang kerja ama sepanjang hahahaha Kalau mau gerak itu bilang-bilang biar besok diisi dulu, jadi masih bisa diisi osaknya, jadi apa? Eh ini ngomong-ngomong kantor sepi banget, pada kemana sih orang-orang? Kalian gak ngikut gerebok? Gerebok apaan? Halo Her, kok lu gak update jadwal gua? Emang hari ini ada jadwal apa? Gak usah pake manajer dong Jadwal apa sih? Jadwal kerja, kerja di sini di lapor pak bukan kerjaan Aryano Gak usah nelpon si Heri Oh sorry Lagi kan juga cuma satu programnya Kita jangan terlalu deket yuk, program kita empat soalnya Dua Hei Gerebok kecanda Gerebok kecanda Gerebok kecanda Gerebok kecanda Gerebok siapa? Itu Gerebok kemandan bukan merintahin yang lain buat Oh yang judi on Iya Aduh Eh kita jangan sampai ketahuan kita taruh-tahuan lho gua yuk Ya lu juga jangan bilang kalau kita nonton bola Wah tenang aja kita emang gak pernah lemes Kita emang gak pernah lemes Kita emang gak pernah lemes Tutup mulut gak paham emang Iya Wah gitu lah Oh yaudah Terang beliin lem Gara ketutup Ya kalau bisa sih jangan ini lah ini buat lu aja Ih Ipok coy asik dapet kopi Halo selamat malam masih di kantor lapor pak Dengan siapa ini dimana? Jawabannya betul Eh bukan kuis bukan kuis Halo pak komandan Wah Oh iya pak komandan saya lagi di kantor ini Eh ada ini pak Wendy sama padikir masuk Nah kan lemes Cepet-cepet Cepetan Iya Yaudah kesini aja Tapi barusan dia lari tuh berdua Hei Kalah banget Itu kan udah tau pada kagak ngejain tugas Ya lagian Lagian juga kan gue Pada Bandung sih Gue kan kalo ditelepon yaudah gue refleks ditanya anak gue padahal gimana ya gue bilang di kantor Kita jujur aja juga sih Kalo bohongkan dosa lang Jangan lah Dapet sih kita dapet uang tetep mulut Iya lah Iya yang penting Kita nyantai dia yang pada kabur Enak banget Ini kopi lain enak banget Enak banget Aduh Ah Bagus deh Yang penting udah beres semuanya Udah ketangkep Awe mana Awe Andre dan Wendy Eh Eh Oke Kecapek ah Kalau kecapek ah Gak liat tadi Ini dari tadi harusnya tugas dia nih Tidak datang datang kemari Oke Sabar 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 Komandan Andre jangan marah marah Nanti Andre tua Komandan 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 Tumben pake jaket kulot Kulit Kulot panjang dong Gimana pake jaket kulit lagi Panjang dong Ini jaket kebanggaan saya kulitnya asli nih Kulit apa coba Kulit Malah dia Lagi emosi ditanya Harusnya tugas dia diri kita He Disuruh sama Kiki Menyergap pejahat Gak gapapa Kalo emang Dika udah izin Sebenernya saya lupa kasih tau komandan Kalo jadwalnya Dika tuh emang izin Masa sih Jadwalnya Dika mah ga Gak nutup-nutupin Jadwalnya apa Dika sama Pak Wendy Dia nonton bola kan Eh He Enggak Apa Jangan Ulangi Engga engga Tadi ini kita Ulangi Nonton Lenong Oh Nonton Lenong Engga engga Nonton bola Masa Ada bola-bolanya Nonton bola ga boleh Nonton Lenong boleh Nonton Lenong boleh Memang banget Nonton bola Ayo berarti sekarang telepon Andika dan Wendy Saya aja telepon Wendy komandan Kenapa harus kamu Ya kan Karena handphonenya yang disiapin emang Kiki Ya Gak nyapin Gak nyapin Gak nyapin Karena kebetulan yang paling rajin bawa handphone keset emang Kiki Bener Emang saya tugasin telepon-leponin orang Apa deh ibu tanya Coba kasih dia Kamu Saya tugaskan Itu sel besinya tolong diganti Jadi apa? Besi berani Eh Gak nyapin Siap Gak nyapin Gak nyapin Gak nyapin Gak nyapin Beneran diganti dan Halo 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 Wen Kamu dimana? Di belakang nih stand by Eh Jangan suka begitu Aku luka-luka Wah kenapa-kenapa Kamu luka ringan Iya Tadi kan soalnya kan Cuman ada aku Hesti Surya Sama Pak Komander Kita kekurangan tenaga Jadi kita Terluka-luka Iya sakit tau Wendy Ya ampun Aku sama Dika nih sekarang nih Sebenernya aku sama Dika mau ngebantuin Terus? Cuman kan kreatif udah nulis skrip nih Nih Bukan itu alesannya dong Yaudah kamu cepetan ke kantor ya Wen Yaudah bentar ya Iya Butuh waktu nih Wendy Ini bapak kamu ya? Bukan Orang lagi di kantor Wendy Eh kemandan Harusnya kemandan jawab Kok tau Bukan Bukan dibombaling Kamu dateng ke kantor sekarang Atau saya banting nih HP Kiki Sedini Hehehe 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 Gak apaapa Gak apaapa Gak apaapa Hehehe Maaf Wen Katanya luka Aku terpaksa bohong disuruh komandan Tapi satu hal yang pasti Perasaan aku gak pernah bohong ke kamu Hehehe 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 doyong, 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 dia suka begitu, dia suka buang tenaga di segmen awal, taruh liat segmen terakhir, iya, mantuk, ke drop, baterai lobe tinggal satu, iya dan maaf dan sebenarnya saya sama Andika ngurusin ini berkas-berkas di ruang arsip gitu, tapi tadi kata Bu Ayu, ayu ngomong apa, ayu ngomong apa, kemana kamu tadi, kesiangan kemana, saya hukum kalian berdua kalau begitu bicara, jangan tambah bohong, kemana udah tau alasan kemana, saya udah tau semua, jangan bohong sama saya, sekarang saya kasih sanksi kamu, saya hukum, cabutin bulu bebek diselamat, itu tamu kan banyak, ruang tamu pakai AC, tiba-tiba aku AC mati, dipakai ngecas handphone sama dia, asik ini, kalau hanya dicabut, gue lagi lamaran, lagi seserahan, ya Allah kau panas banget, ibu-ibu alas bedaknya udah pada letak, Sebelum pemeriksaan ini mulai, ada baiknya kita tes dulu pak, ini orang pak, boleh, apakah ada kandungan alkohol dan zat-zat terlalang lainnya, silahkan pak, kita mau memastikan orang ini bersih, udah pak, udah mandi tadi, bukan mandi, mandi itu, mandi itu, oh juga udah mandi, coba Andika silahkan, tolong di tiup, 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 Panas dong, sehat pak, saya rajin, PCR, kok beda kita, kita PCR, apa, anda apa tadi, PCR, ya sama aja bahasa Inggris ya pak, itu, R nya beda, PR nya beda, PCR, nah beda tuh, R, 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 R. Saya terlalu kumur-kumur. Saya cadel, pak. Hah? Masa? Iya, pak. Dia cadel dari kecil, gak bisa ngomong M. Kamu jangan ngaku-ngaku cadel biar bisa dikasihannya nama kita. Mana buktinya? Mana, Temon? Itu Abdel! Kenapa? Namanya siapa nama? Rico Ceper. Kenapa dipanggil Ceper? Dulu sejarahnya ada Mas Gugun Gondrong. Namain itu karena saya pakai mobil ditinggiin, pak. Oh, mobil airin dong. Ya, itu Ceper. Kalau ditinggiin, bis dong. Ya, katanya gak jauh-jauh dari Judi. Dulu sabung kadal. Ayam. Ayam kali. Ayam. Kadal di ayam. Itu saking maniaknya. Saking maniaknya. Saking maniaknya. Kadal aja disabung. Ya, kecil-kecilan, pak. Itu juga kan bikin lapangan pekerjaan baru, pak. Lah, kok bisa? Ya, kan saya banyak anak karyawan. Jadi kan kalau menang kan bisa bagi-bagi semua. Jadi buka lapangan kecuan semua, pak. Cuan. Tapi kriminalnya juga bukan cuma judi online. Apa tuh? Saya mendapatkan data anda, anda pernah menculik anak di bawah umur ya? Waktu di pusat perbelanjaan. Saya ada buktinya kemanaan? Oh iya? Oh ini? Banyak kejahatan anda ya? Nah, siapa ini? Siapa itu? Anak saya. Gak mungkin. Gak mungkin. Semua penculik mengaku begitu. Gak mungkin. Semua penculik mengaku begitu. Anak saya. Cakep banget, pak. Ya, emang gak, bol? Gak, gak, gak. Dimana-mana kalau kita nanam jamblang ya keluarnya jamblang. Nah ini? Ini nanam kuaci keluarnya cekeju. Demi Tuhan, pak. Ini anak sulung saya, pak. Cadelnya sama, pak. Ini cadel ini. Yang mana? Ini kan foto. Anda jangan bohong. Anak saya, pak. Kebetulan dia bisa juga modelnya melihat. Kayak masa depan, pak. Indigo? Indigo? Ya. Oh kerja di... Pusing separoh itu biasanya. Vertigo. Dia bisa memang punya skill kalian kayak masa depan itu bisa melihat. Contohnya apa? Contohnya... Waktu itu dia pernah ngomong tuh. Contohnya hari Senin gitu. Dia pernah bilang, Ayah, kenapa? Aku gak enak banget deh. 5 hari ke depan tuh kayaknya aku bisa lihat. Kayaknya hari Sabtu deh. Wow. Saya hitung. Wow. Senin, Selasa, Agung, Kemis, Jumat, Sabtu. Oh bener. Gak semua anak punya kemampuan itu loh. Itu masa depan. Saya bangga makanya. Dia bisa membaca masa depan. Ini siapa? Saya nyulik dia juga, pak. Bukan. Dia nyari, pak. Dia nyari, pak. Dia nyari, pak. Udah, istrinya. Istrinya. Ada lagi selain yang tadi. Yang hari tadi. Anak itu. Anak itu. Mungkin buah jatuh gak dari pohonnya. Ibunya juga termasuk. Ini yang sekarang, yang sekarang ini. Saya kan pernah gagal rumah tangga. Istri saya yang sekarang lebih hebat lagi untuk melihat masa depan, pak. Bisa. Bisa. Dia tanggal 1 Maret misalnya. Dia udah bisa bilang, Mas, kamu hati-hati. Kenapa? Kayak aku melihat, alhamdulillah sih tanggal 25. Kamu akan dapat duit banyak. Pemasukan. Transperan. Tahun 25. Tiap bulan tanggal 25 memang ada duit yang masuk. Istri saya. Gak tau. Gak tau begitu ya. Istri anda bukan indigo. Istri anda yang megam buku tabungan. Ya gitu sih. Tapi artinya dia bisa menebak ke depan. Bukan menebak. Emang itu. Itu yang terjadi secara si Wutan. Terjadi setiap bulannya. Kok malah itu istri saya. Kenapa itu yang sewo? Enggak. Itu namanya siklus istri-istri dari sini sampai dalam. Eh eh eh. Itu juga begitu kan. Makanya saya bersyukur punya istri. Selera saya sama wanita itu tinggi pak. Wanitanya rendah seleranya. Ceper kan. Ceper. Tapi denger-dengar tindak kriminalnya bukan hanya tentang judi online, penculikan anak. Tapi anda suka nge-bully ya anda ya. Nge-bully apa pak? Ada bukti apa pak? Saya gak beli apa-apa pak. Anda sering nge-bully. Bully temen saya dulu waktu kerja sama anda. Waktu saya kecil sampai kamu kecil lagi. Oh dulu kecilan lu? Dulu kecilan gue. Sekarang kecilan. Karena gue tumbuh dia mentok. Bully apa pak? Jangan suka fitness nih. Fitnah. Katanya temen saya disuruh ngelapin mic. Untuk anda siaran. Iya. Oh. Saya siaran kebetulan duluan. Saya sama Bedu. Bedu sama saya waktu itu ada acara off air. Ada penyiar. Off air. Ada airnya ya. Ya ada acara gitu. Terus ada penyiar baru yang baru masuk yaitu. Surya sama Adit namanya. Tahu Adit masih hidup apa kagak? Masih. Masih. Itu dia. Iya itu dia. Masih hidup dia. Masih hidup. Nah mic nya. Doi yang pegang bantu. Tim over jadi. Ini Mas Iko. MC. Pertama saya terima. Oh manis. Bilang dono. Salah. 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 Tuh. Tapi anda pernah pakai duitnya dia buat traktir orang lain. Anda bilang itu duit anda. Iya. Mudahan dikit gue tebas peliput. Berarti ada penipu ya. Iya. Saya habis pagi-pagi lapar siaran bertiga. Dia tuh suka taruh dompet tuh di meja. Siaran nih lagi lagu. Nah itu kan dompet dia. Iya makanya dia tinggalin doang nih. Saya lihat keluar gitu. Makan. 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 Makan ya kan. Pas gue liat dompet gue kelar sama dia nih. Dia siaran asal lagu mau habis. Dia hilang mulu. Saya kesel. Ada dompet saya ambil duitnya. 200 ribu. Tau deh buat parkir ada apa kagak. Udah pada makan belum? Udah mas dateng. Belum. Pesen udah makanan itu. Hei. Namanya merknya Hei. 14 kosong. Hahaha. Doi paling semangat. Gue telfon ya ya udah. Gue boleh burger makan tangga? Boleh. Nasi juga boleh. Gue pake taat loh. Panas pake telur. Banyak banget nih makan. Burger aja. Udah pas dateng wah operator dibagi. Makan. Udahannya besok pas mau bayar parkir. Kok duit gue kagak ada pulang. Dibocorin ya itu duit lo sur. Operator ngomong. Hah yang gue makan banyak duit gue. Iya duit lo juga. Hahaha. Tinggal 20 ribu. Gue bilang mbak saya gak punya duit. Ini ada burger saya muntahin mau. Hahaha. Pas bayar parkir gak punya duit. Iya. Andai juga jahat. Padahal ada beli makanan dimana? Hei. Hei. Padahal dia pengen beli di HAHEHI ya. Iya. HAHEHI. Halalah HEHAS. HEHAS HAIKEN. Tapi bener gak nih orang pernah bikin malu di acara kawinan lo? Nah ini bukan acara kawinan pak. Acara lamaran pak. Di rumah mertua saya. Hmm. Itu tamu kan banyak. Ruang tamu pakai ac. Tiba-tiba kok ac mati dipakai ngecas handphone sama dia. HAHEHI. AC ini. AC yang gede. AC. Oh AC ini. Oh. Oh. Itunya dicabut. Colokannya dicabut gue lagi lamaran lagi. Lagi seserahan ya Allah kau panas banget. Ibu-ibu alas bedaknya udah pada letak. Hahaha. Hahaha. Gue bisa keringetan. Hahaha. Hahaha. Pakainya buat ngecas bebek sama diri. Hahaha. 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 Anda tidak tau atau emang anda sengaja? Ini demi Allah. Saya gak tau pak itu. Saya di pojokan. Dia lamaran. Kan calonnya pramugari. Iya. Kita masih radio. Bantuin gue kawin. Ayo. Gue jadi keluarga dari dia. Boyong assalamualaikum. Kum salam. Duduk di pojok. Orang tua depan. Kok enak banget. Aduh baterai gue abis nih. Ini ada. Wah ada colok. Ini cabut. Yaudah. Gue gak tau nyambungnya kemana. Hahaha. Dia gak salah. Dia gak salah. Dia gak tau. Gue gak tau. Gak tau. Dia pernah main cabut main colok. Hahaha. Ya orang gak tau gue juga kalau ada colokan ya gue cabut. Iya. Suali AC nya di atas, nyambut di atas. Iya gue gak tau. Ini kan di bawah kan. Ya pararela banyak banget. Alah sur. Lu nyambut AC ngapain sih lagian. Orang. Lu dibanding orang segitu banyak nyumpahin gue. Lu tau gak lu. Hahaha. Jadi omongan. Di sisi surya di lamarin panas banget. Lu gara-gara lu. Makanya pas gue cabut gak tau gue ngecas. Zaman dulu namanya blackberry kan masih. Udah. Wah isi penuh gue nyantai. Tuh ada gaduh. Kenapa kenapa yuk. Pulau aja panas yuk yuk. Gue sambil cabut lagi udah. Ikut keluar pada makan. Tuh orang AC di kolok. Lu gak colokin lagi. Ini siapa yang cabut nih siapa. Gue gak colokin lagi. Hahaha. Hahaha. Mama. Emang ada apa sih. Gak tau sampe pulang besokannya. Dia ngomong di radio. Lu ya berdua di pojokan dulu nyabut. Emang itu apaan. AC b****. Tadi kan. Justru karena itu dia langgeng pak. Hmm. Agak ada urusannya. Karena kejuangan gue sendiri. Kan gara-gara lu nyabut. Dulu gue. Gue kawin. Ada yang gak ada yang cabut. Gue cerai. Tuh. Berarti bisa dicabut. Lu langgeng. Itu strategi lu biar lumayan. Iya. Kadang-kadang sepatu talinya gue iket jadi satu. Gue iket mati. Jadi pas. Ayo lu kata main duluan. Iya coach benteng nih. Patu saya susah banget. Hahaha. Kan gitu. Komandan saya belum mendapatkan fakta-fakta. Untuk bapak Riko yang gak punya duit. Hah? Iya Riko. Ceper gak punya duit. Ceper pun. Waaaah. Ceper pun. Ceper-cer pun. Ceper-cer pun. Hahaha. Yang punya, yang punya. Gak usah dipikirin komandan. Ini. Bukti yang pertama adalah ini. Balsam. Jadi biasanya suka digunakan buat ngelitikin orang. Oh. Bijit. Bukan. Ngelitikin. Balsam gelik. Wah. Jadi katanya bapak Riko Ceper ini suka iseng dengan balsam. Ya iseng aja pak. Gak ada kerjaan. Habis saya juga suka kesel pak. Dateng temen-temen sama dia juga. Mau main bola udah dateng duluan nih. Kayak kita mau main bapak pertama, kedua pulang. Karena masih ada kerjaan, syuting. Eh karena ada anaknya itu. Kok lu ntar dulu ya dia duluan. Oh iya baru dateng nih mau cari sepatu. Udah sepatunya sedalemnya saya masukin ke balsam. Sepatu bolanya. Terus lu bisa main tuh orang? Ya pakenya melepuh pak. Jadi kalau ini sepatu. Dia kan buru, eh kostum gua mana? Sepatu bola ditawa gitu. Lalu dia ngambil sepatu. Ada pebasket namanya Boogie. Dia setengah sepatunya. Sisi-sisi malah semeluk. Oh nih peperin aja. Lalu dia pakenya kayak odol. Yang gitu. Oh iya iya iya. Hot him. Dia masukin kayak odol. Jadi di ujung sepatunya kan gede nomor empat-empat. Setengah-setengah banyak. Jadi pas dia pake kos kaki. Kan ini masukin gitu kan. Dia kan gatau dalemnya ketutup lidahnya itu. Iya bener. Iket udah main 45 menit kakinya melepuh. Pak A yang ditomanya. Anda jahat juga. Kadang-kadang gak sampai 45 menit kan main bola. Baru 20 menit. Oh ganti dong. Ketanya panas banget udaranya. Hahaha. Kakinya kadang-kadang panas. Ketika dia keluar kan gua masuk. Iya. Kalau enggak kadang ya. Itu strategi lu biar lu main. Iya. Kadang-kadang sepatu talinya gua iket jadi satu. Gua iket mati. Hmm. Jadi ada yang dateng duluan sepatu bedu tuh. Gua dateng mau main duluan aja. Kanan kiri saya iket saya iket mati. Hmm. Jadi pas bedu. Ayo lu katanya mau main duluan. Iya coach bentar nih katu saya susah. Kan gitu. Hahaha. Hahaha. Ya akhirnya. Akhirnya lu yang main. Akhirnya sampai spare lu. Ya udah sih. Gak apa-apa nih katanya mau bedu lu. Belaga gitu. Iya. Oke coach lu gak apa-apa lu. Ya gak apa-apa nih tali sepatu bisa. Pinter. Certik. 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 Orang katanya gitu emang. Kalau kepala sama tanah deket jaraknya. Licik. Hahaha. Ngomongin gua juga dong. Maaf gua ngomongin orang. Ini apaan? Karena gua berada ke dashboard. Sebenernya ada yang lebih ini sih pak. Kalau saya lagi main hobi main bola doang. Teman-teman yang identik. Fluid sebenernya. Kenapa fluid? Priwitan. Dikasih balsam? Kagak. Itu ngomongin dong. Hahaha. Saya suka ngantongin dalam sini. Terus? Terus dicabut. Stop kontaknya? Kagak. Jadi suka ketemu teman pas. Teman kita misalnya kayak surya gitu. Bedu. Terus lawannya bagus-bagus. Saya bawa tuh masukin. Jadi ketika lawan lagi nyerang. Serangan balik saya keluarin. Perit. Kan offset. Masukin lagi. Terus eh wasit gak offset. Enggak saya gak niup saya. Jadi gua sendiri banget. Linsik nih orang. Linsik banget nih orangnya. Bener-bener. Masit ini bisa lagi. Preservation banget. Sampai saat ini. Setiap kalau main bola. Gua gak tau kalau pada nonton. Setiap ada main cepet. Bukan lu bajunya. Dia suka ngumpetin gitu. Akhirnya saya belajar. Sekarang gak pakai fluid. Gapak. Pakai suitan. Sekarang udah bisa manual. Oh gitu. Coba. Bisa begini. Bisa begini. Bisa begitu. Coba aja wak. Itu kalau lagi lari kenceng striker lawan. Wah kita gak kuat ngejar. Gua gituin. Prit. Kan jadi berhenti. Enggak saya ga nih. Gua bilang sama keeper gue. Gua kan baik. Papa ambil aja udah. Ya main lagi. Udah main kan. Tapi tarik tarik. Kenapa. Ijinan. Ya. Saya juga mau protes nih. Kenapa. Saya juga pernah jadi korbannya dan. Hah. Kenapa. Siapain lu. Ini nih. Saya waktu itu lagi siaran berdua sama Dian dan. Saya lagi tidur di ruang siaran. Pas pulang kok. Saya panas. Wah. Per kenapa. Gua panas ya. Apa gua makan bubur kali ya. Semalam pedes ya. Saya ikut nganterin dia nih pak. Ke rumah sakit. Anaknya baru lahir pak. Abis itu saya ke kolam berenang. Kondok Indah pak. Saya cek dong. Ganti celana dong. Wah ternyata. Saya dimasukin cabai kering. Lang. Hei. Lo bersihin lagi di kolom situ tuh. Iya. Lo. Enak banget sih. Lang. Apa. Kenapa jadi lu yang ngerjain sih. Kalau taruhan. Lu ngapain sih malas masanya disini. Ngapain kalo saya ada di mara nih. Itu kan kerjaan lu. Ya itu kan saya minta. Nggak apa-apa ini, fair kok. Gua kalah. Iya udah 2 orang-2 kalah ya. Hei, saya nyantai lah. Sekali-sekali saya di dalam penjara, ngapas ya emang? Iya, iya. Bukan masalah apa, ada tamu, kagak enak lo nyantai-nyantai begitu. Ngapa gosek-gosek ke situ sih? Ntar dompet gue hilang. Badan-badan siapa? Badan eh, lo? Ya udah ngapain lo yang ribet. Kan kelihatan di mata gue. Asal banget lo, kamu boleh nyantai pisang. Iya, iya. Maaf, ya mas. Mas Surya. Apaan? Siapa? Ini saksi. Manis amat. Iya, iya. Lu bayangkan kalau ada brewok juga bilang manis lo. Manis banget Pak Surya, pasti baru mateng ya? Mangga kueni. Barang. Mangga kueni. Saksi gue ini. Jadi gini, anda datang ke sini karena anda menerima panggilan terakhir dari... Eh, apa sih? Naku sih emang orang saya lagi gue godain juga. Saya lagi ini jauhkan ke-jauhkan ke-jauh. Oke, selamat ya. Jadi gini. Hei. Hei. Saya menerima nomor telepon terakhir, nomor telepon anda, ditelepon oleh Rico Ceper. Anda kenal oleh Rico Ceper? Dia Smurf yang paling tua. Hei. 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 Papa Smurf. Ya, dia yang ngobrol kawan yang merah. Ya. Ngobrol kawan yang merah. Paling bijaksana dia. Betul. Yang ada jenggotnya. Hei. Ada hubungan apa antara anda dengan Rico Ceper? Enggak ada sih pak. Kenapa dia ngelepon anda? Karena dia mau minjem uang. Minjem uang? Minjem uang. Minjem uang. Saya ada buktinya kok. Apa buktinya? Dia voice recorder saya. Oh gitu? Iya. Boleh diperdengarkan? Ada aslinya. Ada. Nih. Jangan lupa ya. Transfer ke gua 50 juta dulu. Dari 100 juta. Ya. Aman dah pokoknya ya. Thank you ya. 50 juta dari 100 juta? Iya. Apakah anda tahu keperluannya untuk apa? Nggak tahu pak. Kenapa lagi? Ngapasih emang pak? Dih. Ya udah kenapa? Saya lagi ngeliatin doang. Enak salah mata saya ngeliatin kesitu. Allahu akbar. Huh. Tolong. Yuk. Tolong gado-gado sama kopi. Siapa? Gado-gado sama kopi. Kamu sama saya? Ini ngapain? Kalau buat saya, kalau buat dia saya mau beliin. Laki kan gua pegawai di sini. Punya kaki nggak? Punya? Ya jalan sendiri. Kalau ada di sini. Mau kopi. Mau? Mau kopi. Mau? Nih. Ya. Ya. Ngerti aja. Tolong gado-gado sama kopi. Nggak mau. Saya maunya beliin dia makanan. Iya buat dia juga. Itu ada gilang-gilang lagi ngegantiin posisi saya. Emang gilang aja bisa tolong. Ribet banget sih. Blin gado-gado. Pakai kuah nggak? Pakai di alun-alun balikpapan ya. Gue jauh banget. Amat ikan pesawat dong. Disitu yang enak. Apaan balikpapan? Tolonglah yuk. Tolong mas. Enggak. Mau kopi mas. Mau? Ngopi bareng aja saya maha saya aja disana yuk. Gimana? Pakai ngopi bareng lagi dibawain kesini aja sih. Iya kenapa emang? Biarin aja sih. Saya mau aja kesitu bentaran mau kopi. Lagi di set buat built-in ah. Elah. Yuk gue nitip ya. Gue boleh yang nitip ya. Nitip apaan sih lang? Lu lagi ah. Semuanya pada nitip gilang ada tamu kan kopi emang makanan semua buat tamu doang. Ya kan buat kita juga ada yuk. Iya bikin aja sendiri. Apa makan apa? Itu banget ya orang ya. Awas bang mobilnya bareng. Korok rumah dia bang. Iya. Iya bener. Lepi emang aku aja yuk. Yuk. Yuk lah ya. Ini lagi gue tanya-tanya. Ini gimana sih lo kagaman yang dibawanya pak? Lagi. Main gondola aja lah gue. Kok dibawa pagi kan lagi dipiksa? Makanya si Ayu kadang-kadang eran dah gue. Ah gue lagi ngegatin buku Ayu juga lagi. Tadi ini berkas disuruh apaan ya? Si pak. Fotokopi. Betul ya? Orang lagi. Fotokopi. Bukannya disuruh dibusnahin ya? Fotokopi kalau file penting. Cuma kagak denger lu. Ngantuk lu badan lu. Lah lu yang ngantuk. Ngadateng-ngadateng nguap. Eh file penting itu di fotokopi pak Wendy. Wen. Wen. Di fotokopi. Fotokopi. Yang banyak pikiran Wen jadi orang. Ubahan lu udah mulai banyak tuh. Kelihatan. Kelihatan. Hei guys. Ngapain Padika? Ada yang bisa tolongin gak? Ngapain? Gue tadi mau ngebersihin senjata. Gue pretelin. Sekarang gue gak bisa balikin. Lah lu gimana sih? Gue cari dose booknya udah gak ada. Gue telpon ke ambasador udah gak jual. Wah. Buka Youtube. Buka Youtube kali bisa buka Youtube. Agak ada gue cari. Ambasador apa kagak jual di pantai Indah Kapuk. Banyak kayak gini. Tuh bingung gua. Gimana ini ya? Padika lu kok kerjanya dari tadi juga kagak bendedah. Iya. Pak Wendy. Gue masih ngantuk. Di foto kopi. Disuruh hancurin. Diomel komandan loh. Bocah pada kenapa sih? Itu kurang tidur. Emu. Wih. Apa ini? Biar keker. Biar keker. Tapi belum terjawab. Ini sebenarnya ada hubungannya gak nih sama judi bola yang dilakukan oleh pencepet. Ya anda kan mau main bola. Ya emang dia, dia sodara saya tapi memang di keluarga saya juga. Kalau ngumpul keluarga dia di pojok sendiri. Oh mojok. Dia emang gak di. Ah nyambutin AC. Di ati. Wow. Wow. What the F. Wah. What the fine. What the fine. Apa-apa nih? Hei hei. Hei hei. 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 You know me. Soel. 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 Girl I love you. Girl I love you. You know me so well. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Hei. Hei. Mana berkas yang saya minta? Itu. Santai aja ya? Itu. Kenapa dibakar begitu? Yang saya bilang fotocopy. Terus kenapa ini senjata ada disini? Tadi kan suruh dirapihin senjatanya. Betul. Kalo Wendy harusnya memang fotocopy Wen. Tadi ada di catatan. Ya pada skip dah ini. Kamu juga rapihin. Eh kok di pretelin? Kamu tuh akhir-akhir ini kenapa sih konsentrasinya bunyar? Aku ngeliat kamu tuh kayak udah mulai gak AC tau gak sih? Kok gak AC? Gak PK. Wow. Pekak. Pekak. Iya gak? Gak ada poka-pokanya. Wah serendanya. Siap kirang. Kamu konsentrasi dong. Iya aku. Dika. Kamu nih orang pada kenapa sih? Kamu kalo cari yang sempurna. Aku mundur ya Dika. Tapi kalo kamu cari makan. Aku ngiti. Iya. Aku abis ayut. Aku anget. Aku anget. Aku anget. Aku anget. Kalo ampe nyadet ayut gak kece makan. Aku nge-e-e-e. Oh Batman. Tadi saya udah bilang. Berkasnya di. Ini berkasnya di fotocopy. Pak Dika disuruh beresin senjata. Malah di pretelin senjatanya. Kali kena ngantuk. Kali kena ngantuk. Ayu mana ya pak? Ayu. Ayu. Seolah. Abis tinggal ganda seturi. Gorengan. Dikata gorengan kali Ayu. Oh gian. Dikata gorengan kali Ayu. Wuuu. Bawan. Turian. Coba gimana ini? Ini pak yang terakhir di konteks sama Riko. Yang tadi tersangkanya. Ini orang-orangnya. S.A. Samsir Alam. Yang pas kita nge-gerebek itu loh komandan. Chat terakhirnya dan percakapan terakhirnya itu dia. Tadi saya sudah selediki. Ternyata. Ada peminjaman uang dari pihak Riko. Ceper. Gimana? Yang mana nanya? Jadi gini. Ini kan S.A namanya. Ya. S.A. Samsir Alam. S.A. Chat terakhir dari Riko Ceper. Itu singkatan. Samsir Alam. S.A kan ini siap. Ternyata Riko Ceper meminjam uang pada Samsir Alam ini. Mas S.A silahkan bicara langsung dengan komandan. Mungkin di BAP terlebih dahulu kali. Apa hubungan kamu dengan si Riko Ceper itu? Saudara pak. Saudara? Bisnis judi online kalian. Iya bisnis judi online. Tau kejahatannya ya. Saya baru denger nih. Kamu gak tau selama ini? Enggak. Ini pemain bola pak menurut data pak. Pemain bola profesional yang sempet vakum lama dan sekarang. Kok dia tega main-mainin bola? Gimana perasaan bola dimain-mainin begitu? Pemain bola pak. Pemain bola. Tiba-tiba jadi zombie. Tiba-tiba jadi zombie. Jadi zombie. Jadi zombie. Kesel pak. Berarti kan sehat banget sama ibu-ibu kan. Jumlah. Jumlah. Jadi zombie. Boleh di play lagi voice note yang tadi? Coba di play. Boleh diperdengarkan kepada teman-teman. Kok nomor anda tuh ada di telepon Riko Ceper terakhir. Dan inisialnya S.A. Karena dia mau minjam uang nih pak. Jangan lupa ya. Transfer ke gue 50 juta dulu. Dari 1 juta. Ya. Aman dah pokoknya ya. Thank you ya. Dia sampe voice note aja cadel ya. Emang begitu. Bukan voice note nya. Bukan handphone yang salah. Emang tenggorokan dia aja yang melibet. Ya ketahuan lah pinjemnya berapa dijanjiin balik berapa. Wah. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Tapi kalau lihat datanya ini anda seorang pemain bola yang sempat vakum lama terus bergabung lagi di grup bolanya Raffi Ahmad. Betul pak. Kenapa bergabung kesana? Pertimbangannya karena ditelpon terus ditanya mau main bola lagi atau enggak. Ya udah. Berapa lama vakum pada waktu itu? 5 tahun. Pakai cleaner? Pakai. Pakai cleaner dong. Pakai cleaner dong. Kasih obat keren. Terus selama 5 tahun vakum ngapain aja mas Amstrad? Jadi host di TV? Oh ya ya ya. Berarti sempat terpikir bahwa ah kayaknya bola gue tinggalin. Gue fokus di dunia entertain. Iya. Sempat sempat. Karena kan dulu main di luar terus di luar lebih menjanjikan pas balik sini kayak terlalu timpang perbedaannya. Jadinya ya udah kayak entertain dulu. Terus sekarang ada timnya Raffi yang sangat profesional dan segala macem jadi ya udah masuk lagi. Kabung lagi. Sempat terpikirkan untuk berganti cabang olahraga enggak? Kayak sepeda tandem gitu. Itu enggak cabang olahraga dong. Taman Mini kan ada di Taman Mini. Iya. Tandem tiga loh tapi ke kanan. Blok jalan gini dong. Kalau mau memilih anda lebih memilih tetap di sepak bola atau di dunia entertainer? Sepak bola. Sepak bola. Ya betul. Sempat bermain di klub Malaysia? Di Belgia sama di Amerika. Di Amerika pernah? Di DC United. Wih keren juga. Itu udah di Amerika. DC United ya kan? Kenapa maksudnya sampai memutuskan akhirnya kembali ke Indonesia waktu itu? Karena ada miskomunikasi. Tapi belum terjawab. Ini sebenarnya ada hubungannya enggak nih sama judi bola yang dilakukan oleh kecepet? Ya enggak kan pemain bola. Karena belum. Enggak ada sih. Karena kalau pemain bola yang melakukan judi online gitu kayak pengaturan skor itu udah sangat terhina banget sih. Iya sih apalagi sampai terlibat sama saudara. Benar gak mungkin karena melakukan itu ya. Ya emang dia saudara saya tapi memang di keluarga saya juga kalau ngumpul keluarga dia di pojok sendiri. Oh mojok gitu. Iya emang enggak dia. Ah nyabutin ASEP. Nyabut ASEP. Di hati. Udah kebaca tuh. Di hati. Nyabut ASEP. Strateginya dia. Ya. Ini ada cewek yang nyariin Samsir. Kamu nyariin aku ada apa? Bukan. Samsir bukan Samsur. Yang nyariin Samsir bukan Samsu. Iya aku mau ngejemput pacar aku. Ayo sayang pulang. Ayo. Perasaan belum punya pacar. Nggak. Belum punya pacar. Lu gobelin jauh-jauh lu. Gaduh-gaduh. Ternyata lu beceng wek. Apa nih pacar? Enggak banget. Gaduh-gaduh. Ini pacarnya? Gaduh-gaduh. Ini polisi kemarin kan? Aku tuh pernah jadi polisi dia. Masa sih? Iya. Masa sih banyak kali polisi yang kayak begini ah. Beda. Beda. Ya pacar. Kalo emang pacaran nyender kali di pah... Oke. Aku buktiin ya. Aku buktiin ya.